Ada orang yang keliru Mereka tidak tahu bahwa selibat itu adalah disiplin Oke ingat Disiplin Bukan doktrin bukan dogma Oke selibat itu disiplin Nanti kita bahas Sekarang kita lihat dulu Video dari Bapak Ustaz ini Oke Terima kasih telah menonton Sehingga the Church needs deep reform To overcome the disaster of sexual abuse For some priests It would be better if they were married Not just for sexual reasons But because it would be better for their life And they wouldnt be l We must hold this discussion He insisted that celibacy wont be scrapped altogether But said he sees a question mark Over whether it should be taken as a basic precondition For every priest Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, selibat atau hidup membujang selamanya saat ini benar-benar bikin bingung dari para uskup bahkan kardinal termasuk kardinal Reinhard Marx dari Jerman dan apakah itu berarti bahwa selibat itu sampai juga hidupnya lewat itu tidak bisa berubah aturan tentang selibat yang ada di dalam jagat katolik ini Pemirsa, selibat hidup membujang ini sebetulnya adalah satu tradisi yang banyak diperoleh atau banyak dijalankan oleh tokoh-tokoh agama Hindu misalnya ada sejumlah biksu yang memilih hidup selibat jadi tidak berkeluarga atau kalau sudah berkeluarga dia meninggalkan keluarga itu begitu juga Buddha kalau kita nonton film-film klasik kung fu atau apa bisa jadi laki-laki atau perempuan yang mungkin patah hati dan sebagainya memilih hidup sebagai selibat begitu juga di dalam tradisi katolik terutama kalau di dalam tradisi katolik ini hidup selibat adalah satu hidup yang betul-betul dididik dari masa muda sampai tua dan proses untuk menjadi imam gereja jadi ini salah satu bentuk tampaknya persaratan imam gereja atau menjadi pastor atau menjadi apa namanya menjadi uskup apalagi kardinal polanya itu panjang sekali ada yang mengatakan sampai 20 tahun sebelum ditetapkan sebagai imam gereja jadi disiplin sekali orang secara bertahap untuk memasuki dunia dan kepemimpinan di dalam gereja itu dan salah satunya adalah hidup selibat itu salah satu yang menjadi persaratan atau aturan adalah hidup selibat itu ini memang sangat berbeda dengan protestan kalau protestan itu tidak ada hidup selibat itu orang ya kalau kasusnya seperti Saifuddin Ibrahim yang katanya murtad atau apa itu begitu murtad dari Islam dia langsung bisa menjadi pendeta tetapi dalam jagad katolik oh prosesnya lama disamping pengetahuan oke Bapak Ibu di dalam pengantar saja dia sudah salah menyebut pemimpin agama Hindu ya Bapak Ibu saya koreksi dulu itu karena itu penting ya Bapak Ibu bisa mengecek sendiri apakah pemimpin agama Hindu itu biksu coba Bapak Ibu saya ajak yang ada di live chat tolong dicari di Google ya atau tanya kepada teman yang beragama Hindu apakah pemimpin agamanya dipanggil biksu ya coba ya ditanya atau dicari di Google ya dari sini saja sudah saya tahu wawasannya wawasannya itu masih masih di masih agak-agak lemah ya oke ya sekarang untuk awal ini untuk memancing dulu tolong yang ada di live chat carikan kepada saya pemimpin agama Hindu apakah agama Hindu itu pemimpin agamanya biksu dari sini saja sudah salah berarti dari sini kita sudah tahu wawasannya sampai di mana saya yang katolik saja saya mempelajari sehingga saya tidak asal ngomong karena setahu saya ya penyebutan di Hindu itu pandita ya ada macam-macam tapi yang saya umum saya dengar pandita ya makanya ada juga ya oke nah kalau di agama Buddha baru penyebutannya biksu atau ada penyebutan lain saya tidak tahu ya urutan-urutannya seperti apa ada penyebutan bante oke tapi tidak ada penyebutan pandita tidak ada penyebutan biksu dalam agama Hindu oke wawasannya sudah ketahuan pertama yang kedua tadi dia sebutkan ada dalam agama-agama ya dalam agama Buddha ada selibat oke saya waktu kuliah ada di prodi lain saya kenal ada perempuan ya bikuni kalau tidak salah penyebutannya ya dia adalah seorang perempuan tapi dia apa namanya botak ya dia botak kepalanya sehingga saya juga ketika pertama ketemu saya kira saya kira laki-laki gitu ya mereka juga ketika saya beberapa saat saya ngobrol dia berkata bahwa mereka selibat oke jadi bukan di Hindu tapi di Buddha ada yang selibat oke yang kedua dia mengatakan bahwa orang-orang yang selibat itu patah hati oke kita tanggapi dulu ini pelan-pelan kita tanggapi dulu oke centang hijau tugasnya adalah tugasnya centang hijau tolong ya berikan saya alasan dari kitab suci mengapa Rasul Paulus tidak menikah dan dia selibat berikan saya alasannya kenapa dan berikan saya berikan saya jawabannya saya menunggu anda menjawab itu dulu daripada anda sibuk ngomong yang tidak jelas Rasul Paulus tidak menikah dalam kitab suci itu apakah Rasul Paulus melanggar alkitab tolong dijawab saya lanjutkan itu tugasnya centang hijau kalau belum dijawab juga berarti tidak usah banyak ngomong oke selibat lalu dia katakan tadi orang-orang yang selibat itu ya Yeremia juga selibat tolong cari tahu saya centang hijau mengapa Nabi Yeremia selibat baik Bapak Ibu saya lanjutkan saya tunggu ya saya tunggu oke selibat lalu dia katakan tadi orang-orang yang patah hati sorry Pak Bapak belum pernah wawancara orang kalau saya pernah saya pernah ketika membuat suatu makalah ketika saya kuliah saya itu wawancara seorang yang akan menjadi pastor saya wawancara dia dari hal yang sederhana tapi saya tidak ceritakan disini siapa namanya dan apa yang dia ceritakan ke saya saya tanya dia dari hal apakah dia dulu dari SMP atau dari SD atau dari SMA dia pernah pacaran atau tidak dia ceritakan dia ceritakan semua dia pernah pacaran tapi saya tanya apakah waktu itu dia frater apakah frater masuk sebagai seorang pastor itu karena patah hati tidak sama sekali jawabannya tidak sama sekali saya masuk sebagai pastor karena panggilan hidup saya ke sana kecuali Bapak Ustaz Suharsono pernah mengadakan seperti yang saya adakan itu ya ada sekitar lima orang saya wawancara waktu itu kalau Bapak pernah melakukan itu baru Bapak ngomong seperti itu dari yang saya wawancara tidak ada yang mengatakan karena saya patah hati saya menjadi pastor ya tapi jawabannya semuanya adalah karena panggilan saya untuk menjadi seorang pastor bahkan yang saya kenal itu ada-ada-ada yang saya kenal dia itu sudah pacaran cukup lama dengan pacarnya ya hanya saja mereka belum menikah dan saya tanya ke dia juga saya tidak ngapa-ngapain dengan pacar saya kami pacaran dengan baik-baik lalu saya putuskan dia dengan baik-baik dan saya masuk di arah untuk menjadi seorang pastor dan saat ini teman saya itu sekarang ini dia seorang frater oke jadi omongan bapak ini tidak ada data tidak ada dasar sama sekali ya bukan karena patah hati orang-orang itu karena pilihan hidup mereka seperti itu oke lalu tadi dia singgung tentang persyaratan menjadi seorang pastor nanti juga saya ceritakan di bagian slide yang saya tampilkan bapak ibu untuk pengetahuan untuk kita dasar-dasar dari kita sucinya dimana seperti apa gitu ya tapi saya beritahukan disini bapak ustadz saja masuk sekolah itu ada persyaratan loh kalau segala sesuatu tidak ada persyaratan maka bapak tidak mungkin sekarang disebut sebagai ustadz setahu saya kata ustadz itu adalah guru bapak tidak mungkin jadi ustadz kalau bapak dulu tidak pernah sekolah dan sekolah itu ada syarat-syaratnya jangankan seminari tempat sekolahnya para pastor sekolah-sekolah yang lain mungkin pesantren juga sama ada persyaratannya sekolah-sekolah umum juga ada persyaratannya segala sesuatu ada persyaratannya tunjukkan pada saya segala sesuatu yang tidak ada persyaratannya dalam hidup ini semuanya ada persyaratannya termasuk Anda ketika Anda menjadi pastor apakah persyaratan itu ya tanda petik mengharuskan Anda tidak dong contoh misalnya ada sekolah A sekolah A persyaratannya ini sekolah B persyaratannya ini Anda misalnya persyaratan di sekolah A tidak cocok untuk Anda ya sudah tinggal pilih sekolah B sama dalam sekolah para pastor mereka diberikan waktu untuk memilih contoh mereka sekolah dulu ya mereka sekolah dulu ya biasanya kurang lebih sampai jenjang S1 ya jenjang S1 atau bahkan mungkin S2 baru mereka memantapkan hati mereka apakah mereka benar-benar terpanggil untuk menjadi pastor kalau dia tidak mau ya dia keluar tidak ada yang memaksa yang berkata di chat tadi memaksa itu orang yang tidak punya data tidak ada yang memaksa wong saya saya punya banyak teman kok masuk seminari dia sudah mau menjadi pastor dia pilih keluar emang ada yang memaksa dia kemudian pokoknya kamu harus mau gak ada ya kalau dia hanya misalnya dia lulus S1 atau dari frater ya dari frater dia lulus S1 lalu dia dalam hatinya dalam permenungannya dia tidak cocok ya dia tinggal keluar apakah dia bisa masih menjadi pemimpin agama bisa tapi perannya lain perannya lain seperti saya contohnya karena saya memilih untuk menjadi guru agama saya memilih untuk belajar agama katolik saya kan tidak harus menjadi romo untuk saya bisa seperti ini untuk saya bisa mengajar agama katolik saya bisa mengajar agama katolik dalam peran saya jadi tidak ada keharusan kalau keharusan contohnya berarti harusnya saya yang saat ini harus menjadi pastor kalau ada yang namanya dipaksa atau diharuskan ternyata tidak kalau Anda misalnya lulusan dari seminari lalu Anda keluar Anda bisa jadi katekis katekis itu guru agama di gereja mengajar orang-orang yang baru masuk katolik atau Anda menjadi guru agama di sekolah atau bahkan Anda bisa jadi pengusaha kalau Anda punya modal tidak ada yang memaksa Anda untuk harus menjadi apa jadi di dalam di dalam peraturan selibat katolik itu tidak ada keharusan manusia boleh memilih kalau yang tidak punya data selalu mengulang-ulang jangan dipaksa jangan dipaksa selalu diulang-ulang karena apa dalam otaknya itu hanya itu saja yang ada yang lain tidak ada yang lain tidak ada oke sekarang saya tunggu jawabannya tadi Yeremia Paulus Yesus sendiri tidak menikah itu alasannya kenapa mereka melanggar Alkitab tidak saya tanya mereka melanggar Alkitab tidak kalau mereka tidak melanggar Alkitab kenapa Anda menuduh pastor atau para para uskuh katolik melanggar Alkitab sementara orang-orang penting itu tidak menikah oke jadi tidak ada paksaan semua orang boleh memilih sama seperti seseorang memilih saya mau menikah atau saya mau tidak menikah seumur hidup saya bisa orang memilih seperti itu lalu Anda maksa dia eh kamu kenapa tidak nikah ya kalau dia tidak mau emang lu siapa ya kan ada bapak ibu ada saya kasih contoh begini saya punya teman sampai saat ini mungkin umurnya sudah lima puluhan dia belum pernah menikah saya tanya ke dia kenapa laki-laki malah dia bilang ke saya emang urusan lu apa kalau gue gak mau menikah itu kan pilihan gue dia bukan pastor itu kan pilihan gue emang urusan lu apa kalau udah begitu urusan lu apa yang komen di chat itu urusan lu apa kalau ada yang seperti itu ya kan laki-laki 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 laki-laki